Pencurian dengan modus pecah kaca mobil untuk mengambil barang-barang berharga terus terjadi. Para pelaku nekat beraksi di tempat umum, berlangsung sangat cepat, hingga orang-orang di lokasi kejadian tidak menyadari situasinya. Rekaman CCTV memperlihatkan kawanan pencuri memecah kaca mobil minibus milik manajer SPBO saat parkir di depan kantor Puldamri Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi, Gunung Puyuh, Sukabumi, Jawa Barat. Kawanan itu membawa kabur uang sebesar 490 juta rupiah, hasil penjualan BBM yang akan disetor ke bank. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, 3 dari 10 kawanan pencuri asal Lampung itu berhasil dibekuk polisi. Terungkap kawanan mereka terlibat pencurian dengan modus pecah kaca di sejumlah wilayah Jawa Barat, seperti Sukabumi, Bogor, dan Cianjur. Saat Restri Mpore Sukabumi Kota telah mengamankan 3 orang pelaku pencurian spesialis gembo seban dan pecah kaca. Para pelaku diamankan di rumah saudaranya yang beralamat di Jalan Parigi, Kecamatan Cikande, Kebupaten Sera, Provinsi Banten. Pencurian dengan modus serupa juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Pencuri menyasar mobil pemilik toko alat pendakian yang terparkir di depan tokonya. Korban baru mengetahui kendaraannya di Bobol pencuri saat akan memindahkan mobilnya. Akibatnya tas berisi dokumen penting raib dicuri. Sementara di Demak, Jawa Tengah, seorang pencuri bermodus pecah kaca mobil ditangkap korbannya. Pencuri yang terjadi di depan sebuah toko kawasan desa Kembang Arum, Kecamatan Merangen. Tas milik korban berisi laptop, ponsel, dan uang tunai di bawah kabur pelaku. Dengan memanfaatkan titik lokasi dari GPS laptop yang masih menyala, korban akhirnya bisa menangkep tersangka di SPBU Kali Anyar, Wono Salam, Demak, Jawa Tengah. Seiring perkembangan zaman, warga harus ekstra hati-hati. Pasalnya pencurian bermodus pecah kaca mobil juga semakin canggih. Tak lagi menggunakan linggis atau palu. Pelaku kejahatan mengembangkan trik memecah kaca tanpa menimbulkan suara keras dengan benda yang kecil. Seringkali mereka mempelajari ini based on bagaimana kemudian mereka berkumpul di kelompok atau kemudian melihat dari internet. Nah hal ini menjadi salah satu unsur yang sangat dominan saat kemudian mereka bahkan tanpa harus diajarkan secara langsung pun mereka mengenali bagaimana kemudian mengurus kaca tersebut. Tak dipungkiri, pelaku pecah kaca juga sulit dicurigai karena bekerja dalam tim. Mereka berbagi peran hingga calon korban tak merasa diikuti dan jadi target. Kalau kita bisa katakan kejahatan organisasi seperti ini, ada orang yang memang disifat sebagai surveillance. Surveillance-nya jadi mereka mengawasi, mereka melihat dan memetakkan way in way out-nya untuk bisa menemukanali saat mereka ketahuan mereka harus kabur kemana. Yang kedua adalah tipikal eksekutor. Jadi eksekutor ini harus memiliki sifat keberanian dan kecanggihan yang cukup tinggi saat mereka melancarkan aksi dan mereka harus bisa memiliki keterampilan untuk dapat mengendari kedaihan tersebut. Atau bahkan jika memang yang diambil adalah properti dari si korban, maka mereka bisa mengambil secara langsung. Mengantisipasi kejahatan pencurian modus pecah kaca, pemilik kendaraan bisa melakukan pencegahan diantaranya memasang alarm. Tidak memarkir kendaraan di tempat sepi dan yang terpenting jangan meninggalkan barang berharga di dalam mobil. Tim Liputan melaporkan.